Kali ini akan kita berkatakan cara yang pertama memakai kain ikhrom yang sangat mudah Ingat, jatuh, kita pelan-pelan Posisi kaki terbuka Jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit Karena itu menentukan langkah kita biar nyaman Jadi posisi terbuka Kemudian yang sebelah kanan Ini saya katakan yang ini sebelah kanan Ini sebelah kiri Ini kita buat, kita ukur kira-kira seperti ini Seperti segini Ini jaraknya sekitar satu tangan Dari ujung jari sampai siku Kita ukur seperti ini, kira-kira seperti ini Ini dilapiskan yang sebelah kiri Jadi yang sebelah kiri, ujung sebelah kiri dimasukkan Direkatkan di ujung yang sudah kita ukur tadi Nah, kira-kira segini ini lapisan Nah, seperti ini Seperti ini, jangan lupa Ini potongannya di sebelah kiri Kemudian ini ditarik kemana? Ditarik ke kanan Kanan seperti ini Ini dipastikan sebelum kita gulung Ini terlihat potongannya di sebelah kanan Kalau ditarik sebelah kiri seperti ini, salah Karena nanti akan kemungkinan terbuka aurotnya besar Kemungkinan ya, kemungkinan terbuka aurotnya besar Kemudian seperti ini Nah, kanan seperti ini Sudah ya Jadi, langkah pertama kita paskan Kita lipat jadi dua Kemudian kita tarik ke kanan Dipastikan potongan ini terlihat Potongan ini terlihat di sini Kemudian ini ditekuk sekali saja Seperti ini ya Kemudian digulung Silahkan gulungnya berapa kali Yang jelas Untuk yang potongan bawah Paling bawah Itu di atas mata kaki Dan untuk pusar Di atas pusar Karena itu aurot Nah, ini Kalau misalkan ingin semakin kencang Ini dipakai sabuk haji Yang tidak berjahit Ini Alhamdulillah Dengan cara yang pertama ini Praktis sekali Aurot juga tidak terlihat Ketika kita duduk Ketika kita melangkah Bebas Dan ini juga Genceng Oke Baik, itu cara yang pertama Nanti silahkan dipraktikan lagi Atau kita ulangi sekali lagi Kita ulangi sekali lagi Untuk yang langkah pertama Dipastikan ini kita di Kita tekuk Seperti ini Caranya seberapa Panjangnya seberapa Panjangnya kira-kira se Jengkal Ya Dari ujung jari sampai Siku Seperti ini Kemudian seperti ini Ini kita pastikan Melapis Melapis Ini kita tekuk Lapis jadi dua Ini kita tekuk seperti ini Seperti ini Ini dipastikan ada lapisannya Seperti ini Dan dipastikan potongannya di sebelah kiri Potongannya di sebelah kiri Menariknya kemana Menariknya ke kanan Nah, menariknya ke kanan Dan Diingat ini Potongannya terlihat Kalau ditarik di sebelah kiri Potongannya tidak terlihat Karena potongannya di dalam Ini nanti akan Tidak Nyaman Karena auratnya terlihat Tapi kalau sebelah kanan seperti ini Ini Insya Allah nyaman Kemudian kalau ini sudah Ini ditekuk sekali saja seperti ini Nah, ini di Gulung ke bawah Gulung Ke bawah Ingat Yang bawah Sampai di atas Mata kaki Yang atas Jangan sampai Di bawah pusar Ini cara pertama Karena Kita Tidak boleh pakai Pakaian berjahit Ini hanya contoh saja Kami pakai baju Kali ini Akan kita Peragakan Untuk pemakaian ekromi Yang atas Setelah kita Ngambil Niat Di micot Nanti Pemakaiannya seperti ini Yang sebelah kiri Tangan kiri Mementang Seperti ini Ini ukurannya Seperti ini Kemudian Dikatupkan Yang kanan Dilemper Ke belakang Angan kanan Dibimikan Untuk Geraknya Biar bebas Kemudian Dicari ujungnya Ujung yang belakang Dicari Kemudian dimasukkan Di Lipatan Kain ekromi Yang bawah Nah Oke Ini kita sudah Bebas Yang belakang Tidak jatuh-jatuh Kemudian Untuk sholat Juga Nyaman Ketika kita Mau toaf Akan toaf Pemakaian ekrom Di Tentang ke bawah Tapi kelihatan Bau kanannya Diambil ujung belakang Kemudian dimasukkan Di bawah Ketiaksin Nah Ini Kita nyaman Gera-gera Oke Baik Para Pemirsa Demikian Cara Pemakaian Kain ekrom Yang bawah Ada 5 cara Yang atas Ada penguncinya Seperti ini Ada 2 cara Silahkan Menikmati Video ini Silahkan Like Share Dan subscribe Untuk mengikuti Video-video kami selanjutnya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax